Sementara itu Kakor Lantas, Polri, Irjen, Pol, Firman, Santia, Budi yang mendampingi pemantauan Menhub juga mengingatkan masyarakat yang akan kembali ke Jakarta untuk terus memantau informasi arus lalu lintas guna mengantisipasi penumpukan di jalur arus balik terutama saat akhir pekan. Alhamdulillah sampai hari ini kita bisa melihat bahwa pergerakan kendaraan yang menuju Jakarta boleh kami katakan sebagai satu kelancaran yang kita harapkan. Tentunya kelancaran yang kita harapkan ini juga harus diimbangi dengan tetap waspada, tidak terburu-buru ingin sampai, tapi kami juga sekaligus menghimbau apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi bahwa masih ada 4 hari ke depan, paling terakhir sampai sampai tanggal 1. itu masyarakat betul-betul melihat di hari mana sebaiknya tidak bergabung di titik-titik puncak karena kebetulan akhir dari waktu libur kita ini adalah di weekend jadi tidak bulan Ramadan saja seawalan begini weekend itu identik dengan kepadatan yang kita alami oleh karena itu ada 2 hari ini bisa dimanfaatkan untuk hari terakhir jadi tidak berkumpul di satu titik yang kami masukkan.